Channel Youtube Keluarga Indonesia Bahagia. Kita sekarang sudah siap bergabung. Kita sudah mulai. Yang sudah bergabung, selamat siang teman-teman semuanya. Yang menyaksikan, nanti juga entah selamat siang, entah selamat sore, entah selamat malam. Tergantung jam berapa melihatnya. Kita ada dalam program serial mengenai parenting. Parenting yang di hari ini adalah hari kedua untuk serial pornografi, addictive pornografi. Kalau disambung dengan mengenai serial gadget yang lain, ini sudah yang keempat. Jadi kita anggap saja ini serial yang kedua dari serial parenting menangani anak yang kecanduan pornografi ataupun gadget. Jadi gadget addiktif atau juga addiktif pornografi. Nah, saya akan berikan presentasi powerpoint-nya supaya kita bisa belajar itu secara runut. Poin-poinnya. Walaupun tidak selalu dengan powerpoint-nya. Tapi kita ada beberapa poin yang saya akan sampaikan termasuk pengumuman-pengumuman. Nah, pornografi bagian 2. Karena bagian 1 kemarin kita sudah belajar mengenai apa dampak dari pornografi pada kerusahaan otak. Dan kita sudah mulai belajar juga tipsnya perlunya membangun relasi orang tua dan anak. Dan kita akan perdalam lagi di dalam hari ini mengenai relasi. Karena sebenarnya esensi dari parenting yang paling besar, paling berat, paling susah adalah membangun relasinya. Kalau relasi orang tua-anak sudah terbangun, maka nanti tinggal konten nasihatnya, dan itu tinggal mudah dimasukkan. Perjuangan terburatnya adalah membangun relasi. Nah, kita hidup di zaman di mana akses pornografi dan gadget, game kekerasan begitu mudahnya, sehingga dalam tahap yang mengkhawatirkan, karena anak-anak TK pun mereka mengakses, bahkan dikira film anak-anak, taunya film pornografi dalam bentuknya animasi. Saya akan mulai dengan pengumuman dulu. Sebenarnya ini bedah buku, jadi materinya sebenarnya ada dalam buku yang sudah saya terbitkan, judulnya Ayah Baik, Ibu Baik. Kita tidak bisa menjadi ayah hebat, ibu hebat, kalau kita tidak hebat. Kita bisa jadi ayah kaya, tapi anak lebih membutuhkan kasih sayang. Dan nggak semua orang bisa menjadi ayah ibu yang kaya, ayah ibu yang hebat. Tetapi semua orang, kalau mau aja, pasti bisa jadi ayah ibu baik. Karena itu saya memberikan solusi untuk parenting era milenial ini, yaitu menjadi ayah baik dan ibu baik. Kita akan bahas bersesi-sesi, tapi kalau yang tipe pembelajar, mau membaca pelajarannya secara runut, maka ada dalam buku Ayah Ibu Baik, yang dengan mudah didapatkan, karena bisa dibeli lewat Tokopedia, Sopi, Bukalapak, Gramedia, dan lain-lain, dan sedang ada diskon 25%. Selain buku Ayah Ibu Baik, ada buku juga yaitu Mendidik Anak Dengan Hati. Karena menyentuh anak hari-hari ini tentu dengan hatinya, dan hati itulah hati yang baik. Sehingga terbangunlah relasi yang luar biasa, yang lekat, apalagi masa PSBB seperti ini, kalau bisa membangun relasi, kesempatan, atau malah rusak, tergantung apa yang kita lakukan selama masa PSBB ini. Di dalam buku yang tadi saya tulis, yaitu Ayah Ibu Baik, maka ada penjelasan yang lebih rinci, karena disertai dengan referensi jurnal-jurnal yang terkait mengenai pengaruh gadget pada tujuh perilaku, dan empat kemampuan. Ini adalah sebenarnya materi saya waktu mengambil makister pendidikan. Jadi perilaku sosial, perilaku emosi, perilaku tidur, perilaku belajar, perilaku agresi, perilaku makan, perilaku destruktif, atau merusak, dipengaruhi oleh pemakaian gadget, kalau gadget yang diakses adalah game kekerasan dan pornografi. Kalau gadgetnya untuk mengakses acara-acara ibadah, tentu pengaruhnya positif, perilakunya makin baik. Tapi kebanyakan kan mengaksesnya adalah untuk game kekerasan dan pornografi, atau itulah tema kita hari ini. Jadi sebenarnya gadget sendiri tidak jahat. Yang jahat, apanya yang diakses? Perilaku tidur, misalnya, satu poin saja. Berubah, karena banyak anak-anak akhirnya tidurnya geser, menjelang pagi, malah baru mulai tidur, tentu bangunnya akan kesulitan. Nah itu contoh perilaku tidur, perilaku yang dipengaruhi oleh pemakaian gadget. Kemampuan. Kalau anak mengakses gadget untuk hal-hal yang positif, informasi, teknologi, tentu kemampuan kognitifnya justru naik. Tapi kalau yang diakses adalah game kekerasan, pornografi, kemampuan kognitifnya turun. Kemampuan fisik motorik, kalau pakai gadget terus akhirnya nggak pernah olahraga, cenderung overweight, apalagi mungkin sambil nyemil, nonton film di YouTube, dipegang gadget, sambil makan berondong. Udah, kemampuan fisik motoriknya pasti turun. Bahkan Dr. Karupiah. Dr. Karupiah itu adalah Direktur PAUD di Singapura. Dia meneliti mengenai pengaruh gadget pada kesehatan mata. Maka pengaruhnya sudah positif berpengaruh negatif. Berarti pengaruhnya negatif dan skalanya nyata atau positif. Itu terhadap kesehatan mata. Sehingga bahkan Dr. Karupiah, itu Direktur PAUD di Singapura, tadi saya sebut, itu meramalkan. Bukan nubuat tentang kejadian, tapi ramalan berdasarkan penelitiannya. Bahwa kalau generasi saya ini, baby boomer, itu sakit pinggang. Kenapa? Saraf kejepit di pinggangnya. Tapi Dr. Karupiah itu meramalkan. Ini anak-anak nanti, generasi alpa ini, kalau saraf kejepit, bisa-bisa kejepitnya di leher. Kenapa? Karena biasa lihat gadget. Apalagi di mobil. Juga melihat gadget. Untuk bisa konsentrasi, maka harus itu berkali-kali, itu bisa menyebabkan sakit saraf kejepit di struktur tulang di leher. Jadi naik ke atas, bukan di pinggang. Kalau di pinggang, salah operasi, kaki ke bawah lumpuh. Bisa dibayangin, kalau saraf kejepit di leher, salah operasi, leher ke bawah lumpuh. Pinggang sakit kejepit, sarafnya, operasi 30-40 juta. Leher bisa 200 juta. Dan itu bisa dipicu karena kebanyakan menggunakan gadget atau gadget tanpa selajeda. Jadi misalnya pakai gadget itu harusnya satu jam, jalan-jalan, dua jam, olahraga agak panjang. Itu ada yang disarankan. Jelas sekali bahwa gadget mempengaruhi perilaku dan kemampuan. Apalagi kalau gadget yang diakses adalah pornografi itu benar-benar merusak otak seperti sesi sebelumnya. Sekarang kita masuk pada solusi. Gimana caranya kalau anak kita sudah terlanjur? Sudah terlanjur melihat. Syukur belum adiktif, tapi sekali-sekali melihat. Kalau adiktif itu sudah tiap hari melihat. Apalagi kalau sudah 12 tahun ke atas. Setelah melihat ke kamar mandi, onani, masturbasi. Anda punya anak 12 tahun ke atas, kamarnya suka dikunci. Kalau di rumah saya ada peraturan. Kunci kamar itu untuk anak-anak hanya boleh kalau dia habis mandi lagi ganti baju. Setelah selesai ganti baju harus dibuka. Tidak boleh dikunci sehingga kita orang tua bisa masuk. Kalau anak rajin kunci pintu pada zaman sekarang ini, saya bukan menghakimi, tapi menduga jangan-jangan dia lagi melihat pornografi. Lalu apa solusinya? kalau ingat film tentang kerusakan otak di sesi yang pertama yang kemudian kita puter, kalau anak punya moral, akla, maka walaupun ada godaan untuk melihat film pornografi, maka ada moral etika yang akan melawannya. Maka saya ambil poin itu. Maka supaya anak itu punya kemampuan dari dalam dirinya sendiri. karena kan kita tidak bisa pada zaman sekarang ini melarang ya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Iya, ma, iya, iya, pak, aku anak baik. Orang tanya pergi ngeliat, iya, 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 gadgetnya mama yang pegang aja deh. Wih, anak baik banget nih, gadgetnya suruh mamanya yang pegang. Aku mau berumah teman ya. Oke, nak, apa yang? Belajar. Belajar pornografi. Di rumah teman dia membuka. Jadi, anak sekarang akalnya banyak. Jadi, kayaknya tidak bisa anak zaman sekarang itu dilarang, 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 dilarang. Maka caranya adalah mengisi dari dalam. Supaya ada kekuatan dari dalam sehingga dia berkata tidak. Kalau dia jatuh, namanya tergelincir. Dia bangkit lagi dan tidak. Kekuatan apa yang sanggup melawan godaan pornografi yang begitu kuat? Bahkan bukan hanya anak, saya dan saudara, orang tua juga. Ada godaan hal itu. Kalau saya bicara jujur, saya pun juga tergelincir lagi. Kalau saya nganggur, maka saya menyebutkan diri. Kalau saya tidak punya nilai moral yang kuat, tapi kalau saya punya nilai moral yang kuat, godaan itu ada. Kadang bukan godaan sih. Lagi tidak ingin saja teman kasih link. Temannya kublok saja, dia sudah terang ajar. Kalau tidak, saya balas dengan sopan. Maaf ya, hal begini bagi saya dosa. Kalau tidak dijawab begitu, lain kali dia akan ngirim lagi. Mungkin kurang sopan, tapi lebih baik saya berkata begitu karena itu akan menjagai diri saya juga. Kenapa saya bersikap begitu? Karena saya punya moral. Karena itu kita perlu mendidik anak moral. Moral apa yang begitu kuatnya, sampai anak akan berani berkata tidak. Maka, kalau saya ditanya, Pak, apa yang paling penting dalam mendidik anak? Yang paling penting satu ini. Yang lainnya nanti gampang. Apalagi, anak zaman sekarang pintar-pintar. Dia bisa belajar sendiri dari Google, bisa les. Banyak anak sekarang tidak pakai kuliah animasi saja, bisa jadi animator. Belajar di YouTube, belajar di Google. Yang paling penting untuk zaman ini adalah mendidik anak mengenal Tuhan. Dan kalau bisa, bukan kalau bisa, kalau saya mengharuskan, kecuali sudah terlanjur. Itu dimulai dari usia dini. Sedini mungkin, di bawah enam tahun. Karena di bawah enam tahun itu, segala sesuatu yang melibatkan pengalaman, bisa masuk di alam bawah sadarnya. Dia mengenal bahwa Tuhan ada. Bukan cuma teori. Dia diajari orang tuanya. Kalau ada kebutuhan berdoa, dan dijawab sama Tuhan doanya. Wah, Tuhan ada. Tuhan jawab doa. Maka kalau anak ada kebutuhan, kita tidak langsung memberikannya. Kita memintanya berdoa. Misalnya anak saya minta boneka, minta mainan, minta gadget. Saya bilang, kau berdoa dulu ya. Nanti kalau Tuhan jawab, Papa beliin. Lalu misalnya akhir minggu, akhir bulan, Papa bilang, Tuhan sudah jawab nih. Yuk beli. Anak sekarang itu, dikasih informasi. Begitu saja mikirnya. Pinter. Papa ini mungkin pura-pura kali, suruh doa-suruh doa, padahal duitnya sudah ada. Gimana taunya Pak, kalau itu jawaban doa. Saya bilang sama anak saya, misalnya begini, Papa ini punya income, rata-rata sebulan 20 juta. Kamu minta gadget, harganya 2 juta. Nanti kalau ada kenaikan, berarti itu jawaban doa kamu. Dan kadang-kadang saya sendiri, yang kaget-kaget loh. Yang kaget kenapa? Saya kadang tidak nyangka, jawaban doa begitu nyatanya. Itu naik benar-benar, seperti harga yang, benda yang diminta anak. Saya bukan hanya anak yang diyakinkan, saya pun diyakinkan, Tuhan itu ada beneran loh. Kita itu orang beragama, tapi kadang-kadang kita itu, Tuhan ada apa enggak, kadang mikir loh. Kita lihat langit, angkasa luar, galaksi, Andromeda, Tuhan di mana sih? Ya kita beragama, tapi kita enggak yakin banget, Tuhan itu ada apa enggak. Tapi lewat pengalaman, ketika anak diajari berdoa, dan dijawab, bahkan lewat doa si anak, kita seperti kayak dihentak kembali. Tuhan Anda beneran. Apalagi bukan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kami sekeluarga liburan ke puncak. Kebetulan hujan, lalu anak berdoa, Tuhan kami minta hujan berhenti. Dalam waktu 20-30 menit berhenti beneran. Itu bukan hanya anak, saya sendiri tuh kayak dapet pengalaman. Wah, Tuhan jawab doa. Ini membuat anak punya pengalaman, yang saya berikan istilah. Kalau family quality time adalah anak memiliki pengalaman dengan orang tuanya. Tapi saya sebut dengan quality time dengan Tuhan. Anak bergaul dengan Tuhan sejak usia dini. Dengan cara apa? Diajak beribadah, ibadah keluarga, tapi juga sampai pada pengalaman anak bergaul dengan Tuhan secara pribadi, lewat doa pribadi, membaca Alkitab pribadi. Kalau yang beragama muslim, yang membaca Al-Quran pribadi. Karena secara pribadi itu maksudnya, sebagai pribadi membaca Alkitab. Kalau saya misalnya mau ceramah, lalu mempersiapkan materi, itu namanya bukan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena tugas akan ceramah, saya baca Alkitab. Tapi kalau saya tidak ada tugas apa-apa, saya baca Alkitab, lalu saya merasa mendapat sesuatu, inspirasi. Itu Tuhan berbicara sama saya. Nah, itu yang saya maksud dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu saya akan berikan kesimpulan di depan mengenai esensi yang akan kita bahas lagi nanti sambil memberikan contoh-contoh praktis, tapi inilah hukumnya atau atau nasihat utamanya dari hari ini. Anak-anak yang lahir baru akan memiliki kekuatan moral untuk menolak game kekerasan dan pornografi. Istilah bagi saya yang beragama Kristen, saya berikan istilah lahir baru. Saya punya teman, sahabat, orang Buddha, bahkan kongsi saya selama bertahun-tahun dalam perusahaan, dia punya istilah pencerahan hidup. Yang di Muslim mungkin punya istilah yang lain lagi untuk sebuah pengalaman yang namanya mengalami Tuhan. Jadi bukan hanya beragama, tapi mengalami Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, karena tentunya Tuhan itu hidup, bukan dogma, bukan teologi, bukan konsep. Nah, ditaruh di kotak situ ya. Jangan bicara, jangan ngomong, jangan apa-apa. Ini udah akhir jaman, udah nggak boleh ngomong. Tapi Tuhan yang hidup, tentu tidak boleh ada ayat baru, karena udah dikanonkan, kanon tertutup. Tapi maksud saya, Tuhan itu pribadi yang hidup, yang mestinya kita bisa menikmati bahwa dia hidup. Istilah bagi agama saya, atau saya, ada itu lahir baru. Nah, ini yang menurut saya, fondasi utama dalam mendidik anak. Kalau dia sudah mengalami Tuhan, pencerahan dengan Tuhan, maka dia akan nggak nakal. Yang nggak namanya anak, ya nakal juga. Tapi kalau dia nakal, itu nasihatnya gampang. Lebih gampang. Misalnya, ya namanya anak kan belum dewasa. Kita aja udah tua juga kadang belum dewasa, kan? Anak udah SMA kuliah juga umurnya tanpa tua belum dewasa. Kalau anak nakal, kita bisa mengingatkan. Eh, kalau kamu nakal, Tuhan sayang kamu, tapi dia sedih. Nah, kalau orang yang tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu kalimat nggak ada artinya. Anak yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, jangan berbuat begitu, itu dosa. Memangnya dosa ada. Dia nggak percaya soal dosa, soal sorga neraka, mati, ya mati. Makanya, membawa anak kenal dengan Tuhan, kecerdasan spiritual, itu adalah fondasi. Apapun agamanya, ajak anak sungguh-sungguh, mengenal Tuhan, secara pribadi, itu adalah fondasi yang paling utama di dalam diri anak. Apalagi dalam rangka mau melarang pornografi. Karena tanpa ini, dia akan berkata, teman-teman, gue juga nonton. Kalau aku nggak nonton, gimana dong? Semuanya juga menonton, maksudnya semuanya berdosa. Iya, semuanya berdosa, maksudnya dosa semuanya. Maka butuh pengampunan, butuh Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau berdosa, minta ampun, maka diampuni. Tapi tanpa dia mengenal Tuhan, menerima Tuhan, dalam hidupnya, kalimat-kalimat nasihat seperti itu akan nonsense, nggak ada artinya. Kalau itu sedikit agak teologis sebagai pembukaan, maka selanjutnya, saya akan memberikan saran-saran yang praktis, yang teknis, yang tidak teologis, tapi areal yang praktis. Karena banyak orang, Pak, itu teori itu, Pak. Praktisnya gimana? Nah, praktisnya langkah kedua. Sentuh hati dengan cinta. Kemarin, sesi yang kemarin, saya sudah memberikan satu kalimat, kalau anak terlanjur game atau pornografi adiktif, maka lawan nikmat dengan nikmat. Lawan nikmat dengan nikmat. Apa yang namanya? Nikmat cinta. Maka sentuh hati dengan cinta. Maka perilaku akan berubah. Karena yang namanya perilaku, itu sumbernya dari hati. Dalam hukum psikologi, bahwa perilaku itu munculnya dari hati. Maka dalam hukum rohani pun begitu. Dari hati, meluap pikiran, lalu perjinahan, pembunuhan, karena dari hati. Hatilah sumber kehidupan. Maka hatinya disentuh dengan cinta, maka perilaku akan berubah. Kalau anak adiktif, baik gadget ataupun pornografi, lalu orang tua bilang, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Lalu ngapain dong? Ya terserah. Kalau dibilang terserah ya, bosen lah, pegang lagi gadgetnya. Bosen lah. Nah masuk kamar aja deh, pegang lagi. Maka kita harus memberikan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan yang Tuhan rancang dalam manusia. Manusia dirancang sebagai makhluk sosial, atau kalau istilah kami makhluk oikos. Makhluk yang harusnya bahagia karena relasi. Kalau binatang, maaf nih, saya bicara kasar banget kadang-kadang ya, itu puas karena makan. Bahkan makan yang lain, makhluk hidup yang lain. Tapi kalau manusia, ya tentunya boleh puas karena makanan. Tapi jangan puas karena makan yang lain. Teman dimakan. Manusia harusnya punya kepuasan, bukan hanya sekedar soal makan, soal kaya, tapi karena punya relasi. Saya punya relasi dengan saudara, saya mempengaruhi saudara, saya berbagi kehidupan, saya pernah adiktif bonografi, anak saya pernah adiktif gamer, menjadi seorang gamer, sampai bermasalah perilaku. Saya mau berbagi. Dengan berbagi, begini saya ada kepuasan. Itu kepuasan makhluk yang mulia, yang namanya manusia. Nah, seorang anak harus kita bawa pada kemuliaan seorang manusia, merasakan nikmatnya relasi dengan cinta. Nah, supaya praktis, saya akan berikan contoh klip sebentar saja, hanya beberapa detik, tapi untuk enak dibahas. Ini bagaimana orang tua membawa anaknya ke bumi nata. sederhana, membawa anak ke kebun binatang, kalau ini gambar tadi itu di Taman Safari. Dia tentunya bukan itu saja ya, kalau diputar semuanya, filmnya panjang banget. Tapi, anak jadi punya pengalaman, oh gajah itu begini, gajahnya nurut ya, wah bisa kalungin bunga ya. Lalu kita bisa membahas kegiatan tadi. Nah, ini menjadi kegiatan yang anak itu perlu punya pengalaman, bahwa bermain sama papa itu asik, bermain sama papa jungkir balik itu asik banget, main kuda-kudaan sama papa itu asik banget. Wah, dipeluk mama itu nyaman sekali. Wah, Pak, kapan kita pergi lagi yuk ke kebun binatang, atau kita ke pantai, jadi ada kegiatan yang asik. Tentu ini nggak bisa harian kan, kita nanti nggak kerja, nggak cari duit. Tapi kita bisa melakukan kegiatan seperti ini menjadi kegiatan mingguan, atau bahkan bulanan. Tapi selanjutnya, kegiatan yang sudah dilakukan, itu bisa diangkat sebagai bahan pembicaraan. Kemarin kamu di di puncak apa yang kamu sukai? Wah, saya suka arimaunya, saya suka punya, kenapa? Nah, ada bahan bicara. Orang itu bisa berbicara dengan akrab, dan menyenangkan, ya, kalau ada bahan yang dibicarakan. Semakin banyak kebersamaan yang menyenangkan, yang pernah dilakukan, maka ada bahan pembicaraan di pertemuan selanjutnya. Kenapa orang tua dan anak duduk bareng, nggak bisa ngomong apa-apa? Apa yang mau diomongin? Apa yang mau diomongin? Lama-lama bosen, nggak mau lah pergi sama apa-apa, sama mama, bisu-bisu, semuanya nggak ngomong, diem-diem-diem-an, di mobil, diim-diem-diem-an, sambil makan, diim-diem-diem-an, di mal, diim-diem-an, enak pergi sama teman, bisa ngobrol ini, ngobrol itu. Kenapa sama teman bisa ngobrol? Karena sama temannya, pergi bareng-bareng berbagai acara. Nah, maka rancanglah kegiatan-kegiatan bersama keluarga yang membuat pertemuan selanjutnya itu banyak yang dibicarakan. Ya, Pak, itu tadi kan kalau anaknya pasti kecil, bawa ke kebun binatang. Gimana kalau anak saya sudah besar, Pak? Ya, tentu berbeda usia, berbeda bentuk kegiatan. Tapi yang pasti adalah kita perlu menyentuh seseorang dengan cinta. Nah, saya kasih contoh dulu sekarang kalau cinta buat orang dewasa. Ini kita nggak bicara parenting dulu. Tapi hukumnya tadi, lawan nikmat dengan nikmat. Sentuh hati dengan cinta, maka perilaku akan berubah. Contoh praktis bahwa kalau hati disentuh dengan cinta, maka perilaku akan berubah. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya anak-anak SMA. Anak SMA, anak kuliah, ada yang orang tuanya bilang sama saya, Pak Jarot, anak saya itu males mandi. Gimana ya, Pak? Bisa nggak, Pak, didoakan secara khusus gitu, Pak? Doakan anak saya supaya racin mandi. Saya bilang sama orang tuanya, Bu, Pak, anaknya nggak usah didoakan supaya mandi. Loh, Pak, om dia itu males mandi kok. Jangan didoakan supaya racin mandi. Doakan supaya punya pacar ya. Terus, setiap malam doakan punya pacar. Karena begitu punya pacar, nggak usah disuruh mandi. sehari mandi tiga kali, seminggu keramasnya empat kali, keribatnya dua kali. Kenapa? Karena punya cinta. Ada cinta. Rajin mandi. Begitu putus cinta, nggak mandi lagi. Makanya jangan tanya ya, Bu. Ibu jangan tanya ya, Pak, kenapa suami saya males mandi? Ya, berarti suaminya nggak ada cinta. Coba Ibu pakai duster yang merangsang. Naik keranjang, posisi menantang. Langsung Bapaknya cium Ibu. Waktu Bapak cium Ibu, Ibu bilang, mandi dulu sana, Pak. Mandi dulu ya, Pak. Aku mau, Pak. Tapi mandi dulu. Pasti mandi dia. Kenapa dia mandi? Karena dia ada cinta. Ada alasan untuk mandi. Jadi itu contoh praktis aja. Begitu disentuh dengan cinta, perilaku berubah loh. Dari males mandi, nggak pernah mandi, jadi rajin mandi, nggak mau mandi, jadi mau mandi. Kenapa? Disentuh dengan cinta. Coba, jangan disentuh dengan cinta. Ibu Omeli itu suami. Kamu tuh mandi, bau, tahu nggak? Kamu tuh mandi, saya nabau, laki-laki, malas mandi. Saya jamin tuh, suami nggak mandi. Dia Omeli-Omeli ya, tambah dia nggak mandi. Jadi, betapa cinta itu menyentuh hati dan merubah perilaku. Pak, tapi anak saya kan sudah besar, Pak. Ada contoh praktis nggak, Pak? Untuk menyentuh hati dengan cinta. Saya akan berikan contoh, bukan hanya menyentuh hati dengan cinta, tapi lebih dalam lagi adalah menyentuh hati dengan nilai hidup. Saya hidup tidak sekedar dagang, tidak sekedar bisnis. Kalau saya punya uang, saya kepedalaman, dan di pedalaman, saya berbuat kebaikan. Saya membangun sekolah-sekolah di pedalaman, ada yang sederhana banget. Gambar bawah ini adalah sekolah PAUD, namanya PAUD Pemulihan di Mentawai. Ada 20 lebih yang saya bangun, tentu ada yang tidak sederhana. Begitu muridnya udah banyak, ya kami bangun secara lebih permanen. Jadi, saya bisnis, ada IVA, ada Happy Holy Kid, ada PT Indonesia Animasi Teknologi, ada LHK3, namanya AINAKI. Maka ketika saya punya tabungan, ketika saya mendapatkan penghasilan, bisa nabung, saya bawa uang tabungan saya sebagian untuk berbuat baik di pedalaman, bangun sekolah. Itu artinya saya punya nilai hidup. Nilai hidup ini yang saya sentuhkan atau saya berikan kepada anak saya. Jadi, kalau anak merasakan, pertama merasakan Tuhan, dia bisa melawan ketika ada godaan pornografi. Lalu dia merasakan cinta, sehingga paling tidak orang bahagia. Orang yang tidak bahagia cari kebahagiaan di antaranya pornografi. Untuk melawan godaan untuk melihat pornografi, dia perlu punya nilai hidup. Nah, sekarang gimana anak punya nilai hidup? Kita harus mengajarkan nilai hidup. Dan supaya pelajarannya praktis, mudah, maka nilai hidup itu ditularkan lewat kebersamaan. Saya berikan klip lagi, setelah itu saya akan jelaskan. Supaya lebih gampang kita mendapat esensinya. Klip pendek waktu kami pergi ke pedalaman di daerah Mentawai. Ini saya sekeluarga. Itu anak paling kecil yang nyebrang. Saya duluan nyebrang. Maka bisa ngambil video ini. Ini kaos biru, anak saya nomor dua. Itu yang mulai nyebrang. Itu anak paling besar. Baju ungu dan baju hijau paling belakangan. Itu adalah istri saya. Jadi ini ceritanya keluarga saya bawa ke pedalaman untuk berangkat seminar. Kalau sekarang hari ini kita zoom seminar. Kita itu nyebrang sungai dulu. anak sudah sampai sedadak begitu. Makanya begitu nyebrang sungai sampai lokasi malah baru mandi ganti baju. Lalu kami itu hampir satu minggu anak saya bawa ke pedalaman di mana nggak ada sinyal. Hari pertama si anak ngeluh. Ya nggak ada sinyal. Sinyalnya nggak ada. Tapi manusia itu hebat loh. Hari kedua segera adaptasi. Kami menikmati snuffling bareng ke pantai mainum air kelapa. Lalu pergi lagi seminar pelayanan untuk guru-guru di desa. mengunjungi sekolah-sekolah yang saya bangun. Dan disitulah menjadi kontekstual untuk saya berbicara kepada anak yang namanya nilai hidup. Kenapa saya mengajari anak saya nilai hidup? Karena ketika seorang punya nilai hidup dia hidup mulia. Dia hidup ini dan nilainya itu akan menjadi kekuatan untuk melawan yang namanya godaan pornografi. Oke. Tak kasih cerita mundur ke belakang sedikit. Seperti sudah lihat hari ini maaf benih saya lepas. Saya sering pakai gini apa namanya batik. Dan batik saya ini jujur ya ini batik-batik tanah abang. Istri saya itu bilang begini kamu itu pengusaha pemilik Eva pemilik Happy Holy Kid rumahnya juga gede banget beli batik sutra gitu loh ya. Wah saya ke ke mall atau ke batik merek tertentu tak lihat harganya 3-4 juta. Ah gak mau dah saya bilang saya 2 juta pergi ke tanah abang ini dapat selosin. jadi kalau saya pakai mbak adik itu suka yang sederhana begini ya ya ke gereja begini seminar yang begini pergi ke luar itu yang begini gitu. Makanya anak saya itu bilang begini Pak Papa itu pakai baju yang keren dong gitu bajunya yang keren celananya yang keren kaosnya yang keren saya tanya sama anak saya memang Papa gak keren enggak itulah anak sekarang ya berani bilang Papanya gak keren kalau kita dulu zaman baby boomer kita gak berani bilang begitu singkat cerita anak saya tadi tuh gambarnya tadi ke pedalaman nah waktu di pedalaman kita ajak mengunjungi TK pemulihan yang saya bangun di pedalaman penduduk menyambut ada yang cari kelapa ada yang cari ikan ada yang cari kepiting sebesar 7 kilo 1 ekor wah pokoknya penduduk itu menyambut kami karena kami membangun sekolah di situ kami pindah ke pulau yang lain itu penduduk mengantar di pinggir pantai perahu kami sudah jauh dari laut penduduk masih berbaris di pinggir pantai sambil kasih dada dada begitu sampai anak saya itu berkata begini Pak hidup Papa itu mulia banget berarti banget Pak aku mau bilang Papa keren loh akhirnya kamu bilang Papa keren dulu kamu bilang Papa gak keren bajunya gak keren tapi hidupnya keren lewat kegiatan bersama yang demikian kami menyebutnya kami keluarga asik pokoknya kami ada aja kegiatan-kegiatan yang asik anak dibawa ke pendalaman nanti kemana lagi nanti sesi berikutnya akan kasih klipnya sehingga itu bisa menjadi bahan pembicaraan sehingga bicara itu asik tapi selain itu suasana ketika sedang outbound kayak pegawai-pegawai aja mau ditanam nilai-nilai dibikin outbound kenapa gak dimasukkan ruang meeting lalu dikuliai begitu mana mau mereka dikuliai bosan yang 3 hari tapi outbound 3 hari sambil bermain lalu suasananya menjadi kontekstual untuk menanamkan nilai nah itulah yang kami adakan dengan keluarga kami kami bikin outbound keluarga dengan pergi ke pedalaman untuk pergi seminarnya berang sungai dulu waduh itu menjadi suasana dimana nilai-nilai hidup itu kami tanamkan nah itulah sebabnya kenapa anak-anak kami umur 13 tahun kami berani melepas ke luar negeri dan ada yang berkata Pak Jalot gak takut tuh anaknya di luar negeri nanti diam-diam dia buka pornografi ya enggak lah karena kami tanam moral etika dari usia dini nah selanjutnya apa lagi yang penting bergaul dengan Tuhan disentuh dengan hati punya nilai hidup maka kita bisa lanjutkan dengan membangun komunitas yang asik karena kalau anak itu game adiktif maka dia gak suka berkomunitas sebagai contoh anak saya sendiri nomor dua dia pernah gadget adiktif game adiktif jadi main game terus sampai nilainya jelek hampir gak naik kelas dipanggil gak noleh gak ada kontak mata setiap pagi mau bangun kayak orang berantem dulu anak saya itu kalau mandi dipegangin kalau gak dipegangin roboh masih tidur mandi itu masih tidur ya itulah gara-gara game adiktif waduh lalu di kamar terus gak pernah bergaul maka sampai istri saya itu membuatkan teman kelompok komunitas bagi anak saya karena awalnya tadinya anaknya kan laki-laki ayo Ben sana pergi main bola ya biar bergaul lah pergi main bola namanya gamer main game terus begitu main bola nendangnya salah nendang salah dibully masuk kamar gak pernah keluar lagi jadi kita harus bijaksana bagaimana membuat komunitas buat si anak lalu gimana caranya kami membuat komunitas bagi anak kami yang game adiktif akhirnya kita tanya nak Ben teman kamu yang suka main game itu siapa aja ini, 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 ini dia sebut empat nama jadi sama anak kami lima akhirnya lima anak ini orang tuanya kami hubungi satu-satu kami kumpulkan ini orang tua kita minta izin Bu, Pak, Bu, Pak setiap minggu hari Selasa Kemis anak-anak Bapak Ibu kumpul di rumah kami biar mereka berteman sesama gamer Pak nanti sesama gamer berteman nanti makin menjadi-jadi enggak kita kendalikan pulang dari rumah kami nanti di rumah enggak boleh lagi jadi sehari main gamenya dua jam tapi jangan sendirian kumpul di satu ruangan kita bisa lihat main game kekerasan atau bukan lihat pornografi apa enggak nah mereka mulai kumpul main game bareng di rumah kita supaya senang kumpul di rumah kita kita sediain makanan kesukaan mereka minggu depannya lagi dibikin lagi orang tua kasih tahu minta izin ya bukan dua jam tiga jam loh kok ditambahi jangan Pak enggak begini setelah main game dua jam nanti kita ajak berenang satu jam kebetulan kami punya kolam berenang jadi berenang satu jam sepedaan satu jam minggu depannya futsal satu jam itu lama-lama sesama gamer kumpul ngomong nyambung kalau anak kita misalnya gamer disuruh bergaul dengan pemain sepak bola ngomong enggak nyambung dibully masuk lagi kita bentuk komunitas sampai kami saya dan istri saya membantu anak kami yang game adiktif tercipta teman sesama gamer tapi setelah main game kita ajak berenang sepedaan futsal udah dua bulan ini kita kumpulkan lagi orang tuanya Pak, Bu, Pak, Bu anak Ibu perempat anak saya lima udah dua bulan ini kita anter renang gratis karena kolam renang sendiri futsal bayar nah minggu depan bapak yang anter minggu depan lagi bapak lagi anter minggu depan Ibu yang anter yang anter itu yang bayar gantian sekali bayar lima tapi kan lima minggu sekali bayarnya yang pucal bayar seminggu sekali aja yang renang bisa seminggu dua kali akhirnya anak-anak terbentuk komunitas komunitas yang asik tujuannya apa? tujuannya kalau mereka tadinya cuma mengenal game itu asik porno itu asik sekarang dia mengenal keasikan yang lain oh ternyata berteman itu asik ternyata komunitas itu asik ternyata bermain bersama manusia lain itu asik nah pengalaman itu akan diingat memori ingat dalam film yang kemarin ketika anak sedih sepi nganggur ting-tung sistem limbik mengingat apa yang membuat asik dopamine kalau porno dia cari porno sekarang ketika anak kesepian ting-tung dia ingat ingat si Jono ingat si Joni ingat si Amir ingat teman-teman yang kalau ngobrol asik kalau Waktil pun asik kalau ketemu asik maka lawan nikmat dengan nikmat berikan dia kenikmatan lain kenikmatan alternatif sehingga dia bisa mengingat temannya bertemu dengan temannya sebagai tambahan kegiatan kita tidak hanya melarang pornografinya melarang main gamenya tapi membangun membantu bahkan kalau anak kita tidak pandai bergaul membangun komunitas yang positif nah itu anak bapak masih kecil gimana kalau sudah gede kalau sudah besar ya ada tentunya caranya berbeda membantu kegiatan yang berbeda saya berikan klip lagi contoh kalau anak-anak sudah gede ini anak kami sudah SMP SMA tentu kegiatannya menjadi berbeda ya berbeda dengan ketika dia masih SD diajak renang bareng futsal bareng kalau sudah SMP SMA pasti suka ini deh ya anak-anak kami bawa ke sungai ya tidak perlu yang cari yang dekat saja gitu ya dimana disana bisa main apa namanya arung jerah main apa namanya gini pakai bal kita bawa dari ke sungai lalu ini kalau sebentar lagi kameranya saya simpan saya bungkus plastik karena ini sebentar lagi arus gitu ya jadi dengan demikian kita kita sekeluarga ini semalah saya ajak keluarga adik saya dua keluarga yang lain adik-adik saya saya ajak semuanya sehingga kita bersama-sama main arung jeram biasanya kalau saya atau anak-anak yang lain itu namanya pergi ke gunung pergi ke arung jeram pergi begitu sama temen maka asiknya sama temen ngobrolnya sama temen saya dulu juga gak pernah begitu sama bapak ibu saya gak pernah saya kalau pergi ke gunung ya sama temen saya ke sungai sama temen saya maka kalau ketemu temen asik ngomongin ini ngomongin itu ngomongin dulu waktu gunung saya mulai berpikir ketika saya membangun keluarga kenapa yang asik-asik dengan temen itu sekarang saya tidak bikin dengan keluarga maka dengan keluarga saya pergi ke pedalaman dengan keluarga saya hiking naik gunung dengan keluarga saya ajak mereka snorkeling sehingga semua yang pertama anak-anak alami itu dengan orang tuanya makanya kalau anak pertama kali sekolah ayahnya harus ngambil cuti ngantar ke sekolah pertama kali anak naik sepeda orang tuanya ngajarin pertama kali tidak tenggelam berenang ayahnya ngajarin nanti ayahnya panggil guru berenang ajari berbagai macam gaya tapi paling tidak pertama kali tidak tenggelam itu ayahnya yang ngajarin dan itulah yang saya lakukan sehingga kami punya bonding yang kuat antara orang tua dan anak karena semua yang pertama itu diingat ibu pasti ingat dicium sama pertama kali oleh siapa oleh pacar pertama tapi sayang pacar pertama mengkhianati pacaran sama yang lain lalu putus lalu menikah dengan suami ibu tapi kadang ibu gak ingat ya dicium sama suami pertama kali yang pertama akan selalu dikenang karena itu buatlah keluarga menjadi tempat yang pertama bagi anak pergi hiking pergi snobling pergi arung jeram itu menjadi keluarga yang asik itu membuat keluarga nanti bisa berinteraksi berbicara macam-macam topik dan selipkanlah nasihat dengan demikian anak akan merasakan bahwa bergaul itu enak bergaul termasuk dengan keluarga dengan ayahnya dengan ibunya dengan kakaknya sehingga kita bisa membangun komunitas yang positif termasuk keluarga maka saya berikan quote penutupnya sebelum nanti saya akan buka sesi untuk bertanya-jawab bisa klik angkat tangan kita akan membahas pertanyaan bagaimana menangani anak gadget adiktif kalau ada yang bertanya saya akan jelaskan sentuh hati dengan cinta kasih maka beri laku berubah otak pun maksimal dan prestasi akan luar biasa ini sebenarnya saya ambil ini bukan quote saya saya ambil dari Gerard Edelman Gerard Edelman itu pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal seorang psikolog dan neuroscien tahun 1971 dia memenangkan Nobel mengenai otak maksimal namanya Gerard Edelman jadi kalau pornografi itu merusak otak maka cinta kasih membuat otak itu maksimal ketika hatinya penuh cinta maka anak berani mengeksplorasikan fungsi-fungsi kecerdasannya sehingga dia bertumbuh dalam kemampuan yang akan lebih luar biasa nah ini adalah materi parenting pornografi sesi 2 besok masih ada tips parenting pornografi sesi 3 saya akan informasikan ya ID-nya ini sudah saya tulis disini sebenarnya tapi akan saya posting di Instagram saya dan di Facebook saya mengenai ID untuk Zoom besok yang pasti live streaming di Facebook Happy Olicit pengumuman lagi bagi yang tinggalnya bukan di Indonesia gitu ya mungkin yang di Indonesia bisa membeli buku-buku saya lewat Tokopedia Gramedia.com Bukalapak Sopi maka platform-platform online menjual buku saya tinggal ketik nama saya Jarot Wicenarko lalu yang materi hari ini namanya Ayah Ibu Baik pasti akan muncul seperti ini atau mendidik anak dengan hati lalu tambah nama saya di Android di platform maka pasti muncul Bukalapak Tokopedia tapi yang tinggal di luar negeri maka bisa membeli e-book yang dalam negeri juga bisa namanya buku-buku saya tersedia dalam bentuk e-book di Android yang iOS belum masuk Google Play ketik nama saya lalu akan muncul seperti ini tinggal pilih judul yang mana ada 7 judul parenting dan sekitar 10 judul mengenai pernikahan yang sudah tersedia dalam format e-book untuk anak usia dini saya tidak punya buku untuk anak-anak besar paling tidak sampai pas 1 SD masih bisa buku-buku pengayaan seperti mewarnai matematika bahasa-bahasa Inggris kamus dan sebagainya tersedia juga dalam format e-book ataupun cetak buku cetak Happy Holy Kid bisa dibeli secara online di berbagai platform sedangkan e-booknya juga di Android di Google Play ada banyak sekali termasuk buku cerita buku karakter baik buku cetak ataupun e-book tersedia buku serial Happy Holy Kid itulah yang saya sampaikan hari ini mengenai pornografi nah sekarang saya ingin membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir di seminar ini kalau seandainya ada yang dari tadi mungkin sudah ngempet ini Pak Jorot ngomongnya cepat banget lagi lama banget saya ingin nanya boleh kalau Bapak bertanya boleh kasih tanda atau raise hand angkat tangan nanti saya buka suaranya kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saya mau menjawab pertanyaan langsung di sini jika ada yang ingin ditanyakan mengenai anak kecanduan gadget ataupun pornografi tidak harus pornografi kecanduan game kecanduan gadget kecanduan narkoba atau mungkin juga masalah parenting yang lain juga boleh karena kan masalah parenting luas lalu tema kita mengenai gadget adiktif dan pornografi adiktif ada kalau ada silahkan kasih kodenya atau sudah jelas semuanya sehingga tidak perlu bertanya di buku saya juga ada tanya-jawab jadi yang buku yang judulnya Mendidik Anak Dengan Hati itu 280 halaman 100 halaman sendiri itu isinya tanya-jawab tanya-jawab yang bukan saya karang jadi saya tidak mengarang tanya-jawab itu tapi saya mendirikan sekolah Happy Holy Kid Playgroup dan TK tahun 95 dan sekarang franchise kami ada 66 cabang di 40-an kota di Indonesia ini dengan nama Happy Holy Kid itu saya yang mendirikan termasuk sekarang istri saya masih kelola yang di cabang Bintaro Bintaro dan Kemang itu punya kami pribadi dua cabang yang lainnya franchise jadi didirikan tahun 95 makanya sejak 95 saya sudah keliling Indonesia ini untuk seminar parenting dalam seminar ada pertanyaan yang masuk saya kumpulkan lalu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan lalu saya jawabnya termasuk ada di dalam buku tadi buku Mendidik Anak Dengan Hati itu penuh dengan tanya-jawab yang memang muncul dari kasus yang ada jadi itu pasti praktis aplikatif karena bukan pertanyaan yang dikarang tapi pertanyaan memang yang muncul di dalam seminar nah kalau sekarang saya kasih kesempatan lagi mungkin masih ada yang sekarang sudah mulai dapat pertanyaan besok juga ada pokoknya setiap hari begini saya akan berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau bertanya secara langsung tidak ada kalau tidak ada saya jawab yang tidak langsung di sini jadi pertanyaan yang saya dapatkan dari chat yang ada di chat yang ada di Instagram saya ketika mereka saya pasang poster mengenai flyer mengenai seminar ini lalu mereka bertanya Pak Bapak kemarin dalam seminar yang gadget adiktif ya sebentar saya biar lebih takutnya salah baca saya sudah siapin tadi Pak dalam seminar yang sesi kemarin soal gadget adiktif Bapak menjelaskan bahwa anak dikasih jatah main gamenya dua jam tapi kalau anak prestasinya baik bisa ditambah jadi bermain gadget dijadikan alat motivasi apa itu nanti tidak merusak motivasi anak sehingga segala sesuatu harus ada hadiahnya namanya motivasi manusia itu anak butuh dimotivasi para bapak-bapak atau para sales ketika kalau omsetnya sekian liburan ke Singapura dan Hongkong omsetnya sekian Eropa dan itu semangat sekali cari kerja manusia itu makhluk yang memang butuh dimotivasi tapi apa nanti tidak salah motivasi dan jadi kebiasaan jadi begini anak ini ada masalah masalahnya apa itu diselesaikan dulu misalnya anak masalahnya sekarang ini males belajar game addiktif main gadget terus gak mau belajar oke setahun dua tahun selesaikan dulu supaya dia rajin belajar dan nilainya bagus kalau karena hal ini salah motivasi nanti tiga tahun lagi dua tahun ke depan atau tiga lagi kita selesaikan lagi masalah motivasi kita kita tidak usah atau jangan mengajarkan dua hal sekaligus supaya motivasinya baik kita bilang begini kalau kamu nilainya bagus mama kasih uang 100 ribu tapi uangnya ditabung nanti disumbangkan ke panti asuan biar kamu gak mata duitan dan tulus nanti anak gak termotivasi dapat nilai bagus dapat duit buat nyumbang ke panti asuan nanti anak bilang begini kenapa mama duit kasih saya suruh panti asuan mama langsung aja kasih gak usah lewat saya jadi namanya motivasi itu ya memang supaya anak tertarik jadi kalau nilainya 100 kasih 100 ribu kalau nilainya bagus main gamenya bukan dua jam dua setengah jam biar dia main gamenya tiga jam gak apa-apa yang penting sekarang masalah nilai jelek selesai yang penting sekarang males belajarnya selesai dulu dari males belajar rajin belajar rajin belajar rajin belajar sebulan dua bulan setahun dua tahun tiga tahun kebiasaan itu lama-lama jadi karakter maka dia menjadi orang yang rajin belajar karakter belajar karakter rajin kalau rajin pasti pandai karena kalau orang IQ tinggi tapi gak rajin belajar ya gak pandai maka dengan rajin itu dia jadi pandai maka masalah malesnya selesai masalah bodohnya jadi pandai selesai nah baru kalau ini masalahnya dua sudah selesai mau mengajari motivasi boleh jangan sekaligus itu modul karakter modul rajin modul pandai dijejalkan jangan pokoknya masalahnya sekarang udah rajin belajar nilainya udah pinter nah tabungannya udah banyak karena setiap nilainya seratus seratus ribu seratus seratus ribu tabungannya jutaan baru setelah tabungannya banyak kita ajari nak tabunganmu kan banyak kamu kalau ganti HP pakai duit sendiri ya gak mau ganti HP kan tugas orang tua nanti ini aku mau traktir teman ya traktir teman 50% ya 10% buat orang miskin biar kamu tuh jadi orang yang baik ya 10% lagi ya buat pengemis juga boleh ya itu kita kasih motivasi menggunakan uang bagaimana uang itu di persentase-persentase oh sekian persen buat persembahan kalau pergi ke gereja kasih kolektor ada orang miskin kasih sodakoh gitu ya itu nanti jangan di awal nih mamah kasih duit ditabung ya nanti kalau tabungannya banyak kasih opa mamah langsung kasih opa gak usah lewat aku motivasi itu bisa dibetulkan nanti jangan takut nanti anak kalau dibukul kepahitan gimana ya kalau memang harus dihukum dihukum tapi tentunya kalau tidak terpaksa sama juga memotivasi kalau tidak mau memberikan uang ya motivasi yang lain misalnya penghargaan ucapan terima kasih karena apresiasi itu bentuknya bisa bermacam-macam ketika anak gak belajar misalnya main game terus ya kita marah belajar belajar lalu begitu anak lapor aku udah belajar ibu bilang apa harus dikasih apresiasi jangan gak belajar dimarahi gak belajar dimarahi gak apa-apa marah itu bagian dari mendidik tapi jangan lupa begitu anak belajar nih lapor lagi mah-mah aku udah belajar ibu bilang apa tumben anak belajar anak belajar malah dibilang tumben itu kejam sekali sadis itu namanya kita harus bilang cakep anak mama pintar nah itu apresiasi dalam bentuk verbal perkataan jadi boleh aja kalau gak mau membentuk dalam bentuk uang yang pasti ibu harus tahu sebenarnya bapak ibu harus tahu sebagai orang tua anak kita itu bahasa cintanya jenis apa kalau dia bahasa cintanya kata-kata dorongan wah itu diberikan apresiasi kata-kata pujian dipeluk dibilang cantik baik cakep udah siap itu pengaruhnya luar biasa dia belajar lagi tapi kalau dia bahasa cintanya itu misalnya hadiah pemberian barang lalu ibu cuma bilang hebat pintar itu anak bisa bilang banyak kompong nih orang kita harus memberikan apresiasi sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan bahasa cinta apa dari si anak kan ada bahasa cinta kata-kata pujian pemberian barang kebersamaan yang berkualitas tindakan melayani jadi kalau memang dia orang yang senang dibantu atau malah senangnya kebersamaan jadi gak butuh banyak kata-kata tapi kita dampingi belajar kalau dia anak belajar kita ikut-ikut di kamar juga mendampingi dia tapi jangan jangan salah ada anak justru gak suka begitu ada anak kalau dia belajar kita masuk kamarnya kita diusir papa keluar aku keganggu papa jangan ikut disini aku keganggu ada anak yang begitu karena dia gak suka kebersamaan kalau lagi belajar dia maunya menyendiri tapi ada anak yang auditory dia tipe belajarnya pakai telinga jadi kalau belajar maunya belajar kelompok saya disuruh masuk kita diskusi tanya jawab maunya rame tanya jawab diskusi seru begitu dia gak bisa belajar sendirian jadi memang setiap anak itu unik keunikan anak itu kita bisa gunakan juga di dalam memberikan apresiasi bicara keunikan anak saya jadi ingat saya ada satu buku lagi namanya Berani Mendisiplin Anak memang bukunya judulnya Berani Mendisiplin tapi disitu ada mendisiplin sesuai keunikan anak anaknya sanguin pragmatik melankolik atau kolerik cara mendisiplinnya beda-beda cara memujinya beda-beda cara memotivasinya beda-beda dan juga cara membangun gambar dirinya beda-beda jadi di buku itu ada membangun gambar diri anak sanguin membangun gambar diri anak pragmatik menghukum anak umur 0-6 tahun menghukum anak 6-12 tahun itu ada juga di buku Berani Mendisiplin Anak jadi itulah yang saya bisa berikan mengenai pertanyaan dari satu yang masuk di message di Instagram saya Bapak Ibu memang bisa bertanya baik yang sekarang ini atau yang mendengar rekaman ini di Youtube atau streaming di Facebook kalau di Facebook kan ada kolom komen mau bertanya di komen itu juga bisa atau DM saya juga bisa sebuah pertanyaan kalau menarik pertanyaannya saya bahas kadang ada yang saya jawab juga dengan pertanyaannya tertulis sebagai balasan di pertanyaan itu atau yang memang menyiapkan pertanyaan masih ada waktu kita sebentar lagi satu pertanyaan masih boleh kalau memang ada yang mau bertanya secara langsung sebelum saya tutup hari ini saya tidak ada meeting yang lain kemarin saya jam 2 ada ada seminar dengan komunitas di Medan maka kemarin jam segini saya sudah tutup karena saya mau segera gabung ke seminar dengan komunitas parenting di Medan tapi hari ini saya tidak ada kalau ada saya kasih kesempatan satu orang yang bisa bertanya langsung hari ini di peserta Zoom ini tidak ada kalau tidak ada kita akan mengakhiri ketemuan kita ya kita selesaikan hari ini kalau ada salam goodbye Pak Jarod saya mau bertanya oke sebentar Bu saya biar suara yang lain tidak masuk Ibu bisa kasih saya saya sudah masukkan pertanyaannya di chat Pak oke sebentar sebentar oh sudah saya baca saya baca ada satu ada banyak malah di chat saya tidak baca maklum ini karena saya ya bicara termasuk hostnya juga ini ada banyak pertanyaan di chat rupanya saya tidak perhatikan tadi ya Pak mohon dibantu izin apakah untuk pertanyaan besok ketiga materi parenting diperkenalkan dimiliki oh bisa semua direkam nanti saya yang bertanya soal materinya bisa saya upload di YouTube dan di Facebook ya bagaimana menghadapi anak rohani yang terpengaruh dengan game adiktif sementara orang tua sudah bercerai dan tinggal dikos anaknya dikos sendirian wah memang kalau orang tua bercerai agak repot ya kalau biasanya anak itu perilaku itu ada penyebabnya nah ketika orang tua bercerai wah biasanya dampaknya banyak tuh menjadi pemalu pemurung malas bergaul karena kalau ditanya orang tuanya gimana akhirnya cendup menyendiri nah ketika menyendiri ya mau gak mau pasti akan larinya ke game atau ke porno atau masih mending kalau dia bukan game dan porno tapi menyendiri maka sebenarnya ini anak perlu kalau orang tuanya pernikahannya hancur maka dia butuh ayah rohani bapak rohani orang perlu figur ya bahkan kalau ambil data dari kepolisian hampir semuanya teroris itu orang yang kehilangan figur ayah figur bapak makanya kita perlu bapak rohani mencari figur orang yang bisa diteladani kalau ketika dia mendapatkan figur rohani maka hidupnya akan berubah karena pengaruh figur itu penting di dalam mencapai kedewasaan rohani kalau kalau orang gak punya figur maka dia gak punya arah pertumbuhan maka ini kalau orang tuanya bercerai dan dia tinggal di kos itu adalah maka harus ada yang memuridkan dia mengcoach dia kalau dia misalnya ada komunitas misalnya gereja maka teman gerejanya atau pendetanya bisa mempertemukan dia dengan seseorang yang bisa menjadi kakak rohaninya untuk membimbing karena sama juga dengan masalah gadget pornografi ini gak bisa selesai sebulan dua bulan ini butuh pendampingan bahkan bisa tahunan makanya materinya aja kita sampai lima seri pertanyaan lain terima kasih banyak Pak memberkati bagaimana menjelaskan kepada anak ketika anak melihat kita tetap menggunakan gadget sepanjang hari karena pekerjaan sedangkan anak dikasih dua tiga jam oke kita kasih jatah anak dua tiga jam itu yang bersifat bermain main game atau nonton film zaman sekarang ini zaman gadget gak pakai gadget gak bisa hidup makanya anak-anak harus pandai menggunakan gadget karena apalagi PSBB ini gara-gara virus ini kita makin ngeh kalau saya karena anak-anak di luar negeri dari dulu udah ngeh kalau keluar negeri beli barang bawa uang cash malah repot wah security dateng manager tokonya dateng uangnya dipereksa kenapa? karena di luar negeri udah mulai cashless kalau bayar pakai gadget tinggung saya sering traveling ke luar negeri udah gak pakai tiket yang di print lagi tiketnya disini check-innya disini pakai barcode di scanning lewat begitu gak ada yang disini aduh lebih ribet jadi zaman sekarang ini aduh apalagi ke Cina sekarang berbagai belahan dunia berbagai bisnis anda di Jakarta aja masuk tuh Lipo Mall Karawaci gak punya gadget gak ada open gak bisa keluar dari basement dari garasi gak bisa bayar cash gak ada yang jaga jadi sekarang ini dunia makin bener-bener harus pandai pakai gadget maka sebenarnya satu hari dua jam itu gadget yang berhubungan dengan hobi kalau anak sekarang kan PR-nya di gadget jadwalnya di gadget lalu PR-nya apa cari sejarah Mesir segala macam harus googling di gadget mau sehari lima jam gak apa-apa kalau itu untuk belajar sama juga orang tua kalau kita kerjaan kita di gadget kan saya juga wah dengan Instagram dengan zooming begini laptop kan gadget juga ini udah satu jam lebih saya jualan buku dari gadget lalu cek-cek komisi di gadget rabat di gadget waduh pekerjaan sama anak buah di gadget jadi orang-orang yang pekerjaannya pakai gadget berjam-jam tapi kalau kita bekerja cari uang pakai gadget itu namanya bukan adiktif namanya bekerja nah anak tentu akan diberi pengertian kamu belajar cari studi pustaka PR kamu harus googling itu di luar dua jam karena itu bukan adiktif itu bukan untuk main tapi main kamu maksimum dua jam jadi anak kita berikan pengertian kalau untuk yang positif boleh tapi yang positif pun itu gak boleh dur empat jam jadi misalnya dua jam harus ada break-nya entah kita jalan olahraga sebentar lihat langit yang jauh lihat yang hijau supaya mata kita gak capek jadi kita kalau kelamaan menggunakan gadget termasuk untuk hal yang positif itu mengganggu kesehatan tapi untuk kepentingan yang non-produktif harusnya kita dua jam itu maksimal karena satu hari itu 24 jam maksudnya kita main-main dua jam sehari makanya itu maksimalnya kalau itu untuk hal yang beruntuk untuk hobi-hobi untuk senang-senang untuk hal yang positif untuk pekerjaan untuk belajar mereka boleh diskusi kelompok belajar sama teman di luar jatah itu bagaimana maksud anak menggunakan gadget digunakan untuk hal yang positif nyambung lagi gadget digunakan untuk hal yang positif misalnya anak kan nanya Pak Pak ini tuh apa sih artinya nah kita bukan ngajari tapi kita memberi anak tahu bagaimana mencari sesuatu anak zaman sekarang itu pintarnya kenapa sih anak itu zaman sekarang tahu mencari jawaban atau kalau kita ini pintar karena kita tahu mencari tahu bagaimana caranya tahu jadi ada orang nanya saya saya nggak tahu juga tapi saya googling dulu oh ini jawabannya makasih Pak Jodot Pak Jodot pintar bukan pintar saya tahu cara-cara nyarinya nah mengajari anak menggunakan gadget secara positif adalah untuk hal-hal yang positif misalnya untuk belajar untuk memperluas informasi jadi anak bisa jadi anak bisa didorong dikasih dikobarkan rasa ingin tahunya gitu ya kamu tahu nggak itu kenapa ini kenapa nah kalau nggak tahu cari tahu dong emangnya apa nah cari tuh kita tunjukin ini kamu gini-gini nah ada kan jawabannya bahkan kalau anaknya kecil ya ketika anak saya masih kecil dulu belum gadget awalnya dengan VCD ada VCD namanya Profesor Kura-Kura atau Mr. Merico kalau sekarang di Youtube ada banyak banget mengapa begini mengapa begitu mengapa gunung bisa meletus atau kalau anaknya bertanya Mama kenapa gunung bisa meletus ya karena Tuhan ciptakan begitu lalu kenapa kubu-kubu bisa terbang ya karena Tuhan ciptakan begitu ini jawabannya rohani tapi menyesatkan kenapa nanti anaknya belajar IPA ulangan biologi IPA jawabannya karena Tuhan begitu karena Tuhan ciptakan begitu karena Tuhan ciptakan begitu jadi kalau anak bertanya kenapa gunung bisa meletus nah gini nah nih mana HP kamu HP kamu ini luar biasa bukan untuk main ding dong bukan cuma ada lagu ini kamu ketik mengapa gunung meletus enter tung tuh ada jawabannya ya susah bacanya oke tunggu ganti yang ganti yang Youtube ya mau yang Youtube ada yang animasi ada jadi anak akhirnya nanti wih menarik ya Pak ini pelajarnya begini wah bagus banget anak berjumpa pelajaran yang bagus animetrik di gadget maka anak akhirnya nanti akan waduh tinggalkan yang pornografi tinggalkan game kekerasan ternyata disini ada asik yang lain yang membuat aku pinter kalau dia pinter apa yang terjadi dia cari temennya dia main teba-tebaan eh kenapa begitu dia gak tau kan dia merasa pinter padahal bukan lebih tau tau lebih dulu orang pinter tuh karena tau lebih dulu nah menggunakan gadget secara positif bagaimana anak bagaimana maksud menggunakan anak menggunakan gadget secara positif ya kita gunakan ini tuh karena ini alat gadget tidak jahat ini dipakai untuk mencari informasi wah otaknya penelitian saya waktu saya ngambil S2 magister pendidikan pengaruh gadget pada kemampuan kognitif pada empat kemampuan kognitif emosi sosial kemampuan fisik motorik maka kognitif itu kalau anak menggunakan gadget secara positif kemampuan kognitifnya naik jadi gadget ini tidak negatif tergantung yang diakses tapi begitu game kekerasan pornografi bukan hanya kemampuan perilaku ada tujuh yang dipengaruhi maka kita tidak anti gadget tapi mengajak anak menggunakan gadget secara positif sehingga anak semakin kognitifnya bagus perilakunya juga bagus kalau misalnya ibu pakai gadget dengerin lagu-lagu rohani kan makin rohani bapaknya lihatin youtube pornografi ya terangsang jadi sama-sama gadget dampaknya berbeda jadi itu maksud saya anak diajari menggunakan gadget untuk mengakses hal-hal yang baik hal-hal yang rohani hal-hal yang positif memperluas wawasan menaikkan kerohanian ya saya pikir cukup untuk hari ini saya besok akan perhatikan lebih untuk pertanyaan-pertanyaan yang tertulis di chat ya hari ini sempat kelewatan tadi karena saya berharap ada yang raise hand untuk angkat tangan oke sampai jumpa untuk besok kembali kita akan berkumpul bergabung lagi acara yang sama yaitu jam satu kita mulai jadi jam satu sebelumnya sudah mulai login sudah siap-siap dan kita akan berbincang-bincang selama kurang lebih satu jam untuk serial parenting era milenial khususnya dalam hal menangani anak adiktif gadget dan pornografi karena itulah masalah yang sedang terjadi hari-hari ini dan tidak terluput anak saya pun pernah gadget adiktif sampai hampir tidak naik kelas dipanggil tidak noleng tidak ada kontak mata tapi akhirnya akhirnya menjadi juara mendapat ASEAN sekolarship sekolah gratis 8 tahun di Singapura itu karena kami pernah menangani jadi saya akan berbagi tips satu hari satu dua tiga poin supaya kita bisa tangkap secara sederhana dan mengubah kehidupan sampai jumpa Tuhan memberkati